Halo teman-temanku semua, selamat pagi, apa kabar? Bertemu aku lagi, Mami Cinta Semoga kita hari ini selalu dalam keadaan sehat ya teman-teman Nah hari ini aku akan membuat bakwan jagung yang renyah sekali Yuk kita intif cara pembuatannya Bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat bakwan jagung renyah Disini aku menggunakan 2 buah jagung yang telah aku sisir Disini juga aku menggunakan 1 buah wortel yang telah diparut 6 sendok makan tepung terigu 3 sendok makan tepung beras Daun bawang secukupnya Ada 6 siung bawang merah Dan 6 siung bawang putih Ada soda kue atau baking powder Dan juga air secukupnya Nah ini dia bahan-bahannya Sekarang kita lanjut proses cara perbuatan Langkah pertama, kita akan sisihkan semua bahan tadi Lalu akan aku siapkan wadah Kita masukkan jagung Wartel Daun bawang Dan bawang merah juga bawang putih Yang telah kita haluskan ya Lalu kemudian akan kita masukkan 6 sendok makan tepung terigu Dan 3 sendok makan tepung beras Lalu kemudian kita tambahkan baking powder 1.4 sendok teh Dan kita aduk semua bahan ini hingga tercampur rata Nah bahan kering sudah tercampur rata seperti ini Lalu akan aku masukkan 200 ml air putih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Lalu kemudian aku akan menambahkan Lada bubuk Lada bubuk Garam Di sini juga aku menggunakan Kaldu jamur Dan sedikit gula pasir Nah kita aduk kembali Hingga bercampur rata Sudah seperti ini Adonan siap untuk kita goreng Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-temanku semua Terima kasih telah menonton video aku ini hingga selesai Kita akan bertemu kembali dengan resep berikutnya Yang pastinya tetap selalu bersama aku Mami Cinta Bye-bye